Halo assalamualaikum kembali lagi dengan pada kesempatan video kali ini saya ingin sekedar berbincang ya masalah yang kita mau bahas yaitu AC shop ya AC shop yang mana yang sekarang ini sudah gak produksi lagi ya gak produksi lagi sedangkan AC ini nih tergolong AC yang yang kalau menurut saya paling laris ya paling laris di apa namanya di AC shop sendiri tapi dengan tipe ini ya ini tipe AC shop yang paling laris ya paling laris sangat disayangkan ini AC sekarang udah gak produksi lagi saya kurang tahu kenapa sebabnya ya ini disini saya ada 2 unit kemarin dapet dari kos-kosan karena dia jual ya ada 2 unit silahkan yang ingin meminangnya juga bisa nah yang mau saya bahas pertama adalah tentang pada ini ya ada min min plusnya pada unit AC ini ya yang pertama yaitu pada konsumsi listriknya konsumsi listriknya ini tergolong sangat irit ya sangat irit ya dibandingkan dengan setengah PK pada umumnya misalnya SAP SIE ya SAP SIE sama SAP yang tipe UCY ini konsumsinya sangat kecil gitu apa plusnya pertama tadi itu wattnya kecil ya dia sekitar 1,3 ampere 1,2 1,1 berarti sekitar 260 watt 260 watt jadi wattnya itu sangat kecil listrik 900 itu kuat 2 unit AC yang perlu digarisbawahi yaitu nyala malam ya bareng hanya dengan kulkas ya tidak dengan pompa air tidak dengan magic comb hanya AC aja itu 2 unit kuat untuk AC ini sendiri dia garansi kompresornya yaitu 10 tahun 10 tahun ya untuk kompresor sendiri dia menggunakan kompresor GRI punyanya GRI ya saya gak tahu apa ini kerjasama antara GRI dengan SAP yang pastinya pada kompresor itu dia apa namanya ngasih garansinya 10 tahun terus yang kedua untuk nilai lebihnya itu dia dilengkapi dengan sensor ya sensor disini ya disini ada sensor LED LED tapi LEDnya ini memang lama kelamaan udah kebanyakan itu LEDnya hilang jadi angkanya itu hilang lama-lama untuk nilai lebihnya AC SAP ini ya dia sudah dilengkapi dengan apa namanya kode error ya jadi jika AC mengalami gendala atau kerusakan biasanya muncul kode error di lampu lightnya misal FO terus ada H3 ada H6 itu fungsinya untuk apa namanya menjaga ya menjaga agar kompresor kompresor tersebut gak rusak jadi sebelum rusak dia sudah error terlebih dahulu gitu misal nih AC nya overhead kotor ya kotor biasanya munculnya di H3 itu kan dia mencegah agar kompresor itu gak gak jebol gitu jadi sebelum jebol dia error terlebih dahulu gitu ya nah makanya dia berani kasih garansi 10 tahun itu kalau menurut saya pribadi karena dia itu sudah apa ada beberapa sensor ya untuk mendeteksi kerusakan jadi sebelum dia menghantam kompresor order error itu muncul dulu seperti tadi H3 gitu kan ya FO jadi kalau AC pada umumnya kan semisal prion bocor nih prion bocor biasanya itu dia kompresor hidup terus nyala terus lama-kelamaan kompresor jebol nah kalau yang sub ini nggak ini jadi kalau prion di tekanan 100psi aja biasanya sudah error jadi memang itu untuk mencegah agar kompresor itu gak bekerja gitu ya nah itu jadi disini ada lightnya ya tapi lightnya itu memang biak lemahnya gampang hilang ya nah ini untuk dia sudah apa kisih-kisihnya itu sudah biru ya nah ini untuk tipenya ya ini AH A5 UC ya dia produksi kalau gak asal itu 2018 mana sih produksinya bulan produksi 2018 bulan 1 kalau tertera disini sekitar 350 tapi kalau kita cek pakai tangan itu hanya 1,1 1,2 1,3 nah tadi yang udah dijelaskan yang pertama ya untuk nilai lebihnya itu kompresornya dia berani kasih garansi 3 tahun ya 10 tahun terus yang kedua ada fitur pada sensor ya fungsinya itu untuk apa namanya mendeteksi lah bukan mendeteksi sih maksudnya kalau semisal error kalau semisal preonnya ada kepocoran mau habis itu error dulu ya terus misal kalau AC nya kotor nih kotor dia akan overhead ya dia error dulu biasanya H3 terus kalau voltasenya buruk dia juga sama errornya H3 juga itu jadi nilai plusnya disitu terus yang kedua tadi wattnya kecil sangat 11-18-19-20-21-22 ini banyak banget yang memakai unit AC ini tergolong AC laris paling laris tapi sekarang udah gak produksi sekarang dia keluarnya yang tipe BEY ini juga sama ini tipenya sama ini tipenya sama ini tipenya sama terus juga ada remote nya sub juga nah ini remote nya remote seperti ini dia sub ya jadi disini untuk apa tombol itu ada fan clock x-fan turbo ini untuk fitur-fitur remote nya terus untuk yang lain lain kalau menurut saya tiba bagus untuk UBN nya sendiri UBN pada indoor evaporator itu juga UBN besar besar terus di outdoor jika dia sama UBN juga besar besar juga kalau dari segi fisiknya ya cakep ya dia bodi nya gak terlalu gede gak terlalu besar ya untuk yang bodi segini ini hanya untuk yang setengah PK kalau 3.4 PK 1 PK dia itu outdoor nya besar tapi untuk indoor nya itu dia sama gitu nah jadi teman-teman siapa yang masih memakai unit AC ini ini bagus sih kalau menurut saya memang untuk pemasangan unit AC ini biasanya menggunakan pipa yang kalau bisa pipa nya yang bagus karena tekanan VW nya ini sangat besar ini tekanannya sekitar 180 PSI itu kalau kita masang baru dulu kita buka itu tekanannya 180 ampere nya itu di angka 1,1 1,2 1,3 dengan catatan voltase atau tegangan listriknya itu 220 atau 210 masih masuk tapi kalau sudah 180 biasanya itu ampere nya tinggi gak cuma ini aja semua AC nah makanya tips untuk yang mau membeli unit AC usahakan cek dulu tegangan listrik di rumah anda dipastikan bagus kalau semisal udah tahu gak bagus ada dua pilihan nih beli AC nya yang low voltase atau kita belikan stabilizer itu ya agar kompresor nya itu bisa bekerja dengan maksimal itu mungkin segitu aja ya video saya hanya berbagi apa sekedar pengetahuan yang saya tahu tentang unit AC ini memang sekarang sudah tidak produksi lagi oke mungkin cukup sekian aja terima kasih selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai